Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Solat sudah menjadi kewajiban umat muslim yang harus dilakukan selama 5 waktu dalam sehari Solat merupakan rukun islam yang kedua setelah syahadat Sebagai umat muslim, solat harus ditegakkan karena merupakan tiang agama Banyak keistimewaan di dalam solat tersebut, seperti salah satunya di sujud terakhir Doa dalam setiap sujud, solat merupakan salah satu cara umat islam berkomunikasi dengan Allah SWT Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa Berdoa juga baiknya dilakukan saat waktu-waktu mustajab Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya Tidak ada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah Selain dari berdoa kepadanya ketika kita dalam keadaan lapang Hadis riwayat Al-Hakim Anjuran doa sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat muslim Abu Daud An-Nazai yang berbunyi Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud Oleh karena itu perbanyaklah doa saat itu Hadis riwayat muslim Abu Daud dan An-Nazai Mengenai hukum doa di sujud terakhir Syekh Abdullah Al-Jibrin Rahimahkumullah menjelaskan Aku tidak mengetahui adanya dalil yang mengajurkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat Akan tetapi memang sebagian imam melakukan seperti ini sebagai isyarat pada makmum Bahwa ketika itu adalah rokaat terakhir atau ketika itu adalah amalan terakhir dalam sholat Karenanya mereka pun memperpanjang sujud ketika itu Dari sinilah mereka maksudkan agar para jamaah tahu bahwa setelah itu adalah duduk terakhir yaitu duduk tasyahwud akhir Kemudian hukum melamakan sujud terakhir dalam sholat Melamakan sujud terakhir dalam sholat adalah amalan yang problematik Sujud memang gerakan di dalam sholat yang menjadi momen terdekat antara hamba dengan Allah SWT Namun demikian para ulama memiliki pandangan yang beragam soal melamakan sujud dalam sholat Melamakan sujud dalam sholat dianjurkan untuk orang yang mengerjakan sholat mufarid atau sendiri Hal ini tidak dianjurkan bagi imam yang memiliki banyak makmum saat sholat berjamaah Pada sholat jamaah imam dianjurkan membaca surat-surat pendek Al-Quran Dan tetap menyempurnakan rokok, itidal, dan sujud dengan tomak ninah serta bacaan yang dianjurkan sebagaimana lazimnya Rasulullah SAW menganjurkan kepada mereka yang jadi imam Di tengah banyak orang yang memiliki beragam kondisi pribadinya Mulai dari orang tua, orang lemah, orang sakit, atau orang yang memiliki keperluan lain untuk meringankan sholat yang diimaminya Rasulullah SAW bersabda Bila salah seorang kamu mengimami orang banyak hendaknya ia meringankan karena di tengah jamaah Terdapat orang taif, orang sakit, dan orang yang berhajat Orang lansia pada lain riwayat Tetapi jika ia melakukan sholat sendiri, bolehlah ia melamakan sholat sesuai kehendaknya Hadis Riwayat Bukhari Muslim Abu Daud Kemudian dalam kitab Taudihul Adillah Juz II disebutkan Memang sunnah hukumnya melamakan sujud untuk berdoa di dalamnya Karena sujud itu adalah suatu keadaan terdekat antara seorang hamba kepada Tuhannya Tetapi tidak ada taksih yang menentukan pada sujud yang terakhir Akan tetapi bagi imam, suatu kaum yang tidak terbatas atau yang terbatas yang tidak diketahui keridoan mereka untuk memanjangkan sembahyang Janganlah hendaknya imam melebihi tasbih dalam sujudnya dari tiga kali Dan tidak sunnah menambahkan doa-doa apapun juga Bahkan hendaklah diperingankan sembahyang itu Untuk meraihkan makmum yang lemah, yang sakit, yang tua, dan orang-orang yang mempunyai keperluan atau kerja yang mesti diselesaikannya Maka dalam hal ini disunahkan bagi imam meringankan sembahyangnya Kemudian doa saat sujud yang umumnya dibaca atau dalam rukunya Bacaan doa saat sujud terakhir sama dengan ketika sujud sebelumnya Berikut bacaan doa ketika sujud yang dapat kamu amalkan dalam sholat Yang pertama, Subhana Robiyal A'la Yang artinya Maha Suci Rabku yang Maha Tinggi Yang kedua, Subhana Robiyal A'la Wabihamdi Maha Suci Rabku yang Maha Tinggi dan memucilah aku kepadanya Kemudian yang ketiga, Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Maha Suci Engkau Ya Allah Wahai Rabb kami Dan demi memujimu Ya Allah berilah ampunan untukku Kemudian doa saat sujud terakhir Selain itu, ketika sujud dianjurkan memperbanyak doa Namun telah dijelaskan di atas bahwa memperbanyak doa sujud ini dianjurkan saat menjalankan sholat sendiri Artinya tidak disunahkan untuk sholat berjamaah Berikut doa saat sujud terakhir untuk memohon agar wafat dalam kondisi khusnul khatimah Allahumma ini as'aluka khusnul khatimah Ya Allah, aku meminta kepadamu khusnul khatimah Kemudian doa saat sujud terakhir akan mendapat kesempatan taubat sebelum wafat Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha Atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat Kemudian doa saat sujud terakhir akan diberi ketetapan hati atas agamanya Allahumma ya muqallibal qulub sabit kolbi ala diniga Ya Allah, wahai sang pembola embali hati Tetapkanlah hatiku pada agamamu Kemudian secara bahasa, doa berarti meminta atau memohon dengan sepenuh hati Sedangkan menurut istilah syari'i Doa berarti permohonan seorang hamba kepada Allah ta'ala dengan sepenuh hati Dan diartikan pula dengan pensucian, pemujaan, dan semisalnya Doa memiliki keutamaan dan faidah yang tak terhitung Doa memiliki keutamaan dan faidah yang tak terhitung Kedudukannya sebagai satu Bentuk ibadah sudah cukup menjadi bukti keutamaannya Berikut ini, beberapa keutamaan berdoa kepada Allah Di antaranya ialah sebagai berikut Yang pertama, doa adalah ibadah itu sendiri Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW Doa adalah ibadah Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad Meninggalkan doa adalah bentuk menyombongkan diri dari menyembah Allah Sebagaimana Allah ta'ala berfirman Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akanku perkenankan bagimu Sesungguhnya orang-orang yang menyembongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 Yang kedua doa itu menunjukkan sikap tawakal kepada Allah ta'ala Hal itu dikarenakan orang yang berdoa dalam kondisi memohon pertolongan kepadanya Menyerahkan urusan hanya kepadanya bukan kepada yang selainnya Sebagaimana doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk pemenuhan akan perintahnya Allah ta'ala berfirman Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akanku perkenankan bagimu Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 Yang ketiga doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim Dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dan keburukan Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW Barang siapa di antara kalian telah dibukakan baginya pintu doa Pasti dibukakan pula baginya pintu rahmat Dan tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih dia senangi daripada diminta kesehatan atau keselamatan Dan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi Maka hendaklah kalian berdoa Hadis riwayat Termizi dan Ibn Umar RA Dihazankan oleh Syekh Al-Albani Yang keempat doa adalah senjata yang digunakan para nabi dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit Begitupun nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar Ketika beliau melihat jumlah kaum musrikin sebanyak seribu orang Sedangkan pasukan Islam berjumlah 319 orang Beliau segera menghadap ke Qiblat seraya mengangkat kedua tangannya berdoa Ya Allah wujudkanlah untuk kami apa yang engkau janjikan Ya Allah berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan Ya Allah jika sekumpulan kaum muslimin ini binasa Maka tidak ada yang akan menyebah engkau di muka bumi ini Rasulullah SAW terus melantunkan doa seraya membentangkan kedua tangan beliau menghadap ke Qiblat Hingga selempangnya jatuh Maka datanglah Abu Bakar mengambil selempang Rasulullah SAW Dan meletakkannya di atas pundaknya dan menjaganya dari belakang Dan berkata Wahai nabi Allah Doa engkau kepada Tuhanmu sudah cukup Karena dia pasti akan mewujudkan apa yang dia janjikan untukmu Hadis riwayat muslim dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu Demikian pula nabi ayub alaihissalam Ia menggunakan senjata doa ketika mengalami berbagai macam cobaan Dari solir dari manusia Tidak ada lagi yang menyayanginya selain istrinya sendiri Dalam kondisi seperti itu Ia tetap bersabar dan mengharap berita Allah Dan ketika cobaan itu telah berlarut lama Ia berdoa Dan ingatlah kisah nabi ayub ketika ia menyeru Tuhannya Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang Di antara semua penyayang Maka kami pun memperkenankan seruan doanya itu Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya Dan kami lipat gandakan bilangan mereka Sebagai suatu rahmat dari sisi kami Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84 Yang kelima doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan Menjadikan hati lapang dan mempermudah urusan Dalam berdoa seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya Mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya Mengungkapkan rasa butuhnya kepada pencipta dan pemiliknya Doa juga sarana untuk menghindari murka Allah Ta'ala Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Barang siapa tidak mau meminta kepada Allah Niscaya dia akan marah kepadanya Hadis riwayat Ahmad dan Abdir Meiji Dari Abu Hurairah RA Dan dihasankan Sheikh Al-Albani Alangkah indahnya ungkapan seorang penyair Janganlah engkau meminta manusia satu kebutuhan Mintalah kepada yang pintunya tak pernah tertutup Allah marah jika engkau tidak memintanya Sedangkan manusia justru marah ketika diminta Yang keenam doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzalemi Teraniaya Ia adalah tempat berlindung bagi orang-orang lemah yang putus harapan Tertutup segala pintu di hadapannya Imam Syafi'i Rahimahumullah mengatakan Apakah engkau meremehkan doa dan memandangnya sepele? Padahal engkau tidak tahu apa yang diperbuat doa Ia adalah anak panah Panah malam yang tak akan meleset Akan tetapi ia memiliki masa dan masa itu adalah penghujungnya Demikianlah pelajaran yang dapat kita ambil Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Dan semoga kita menjadi semangat untuk memperbanyak doa Memohon segala kebaikan di dunia dan akhirat Hanya kepada Allah yang maha kaya Lagi maha mampu atas segala sesuatu Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati